Halo semua, selamat datang kembali di channel Bold Bupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Under Your Bed yang rilis di tahun 2019. Dan film ini menceritakan kisah seorang pria yang terobsesi kepada teman kuliahnya hingga dia pun sering menyelinap di bawah kasur si wanita tersebut. Hmm, nah sekali-sekali film Jepang ya, jangan film barat terus. Hehehe, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Matsui yang sedang berada di bawah kasur. Nah, jadi si Matsui ini diam-diam berada di dalam situ dengan tujuan agar dia bisa merasakan kedekatan dengan seorang mama-mama yang bernama Sasaki Chihiro. Atau kita panggil aja Shisasa ya, biar gampang. Nah, jadi si Matsui ini sangat terobsesi sekali kepada Shisasa sejak mereka masih kuliah. Lalu setelah itu, si Matsui pun teringat kembali ketika pertama kali dia dekat dengan Shisasa yang pada saat itu mereka berada di kelas. Nah, di situ juga si Matsui yang banyak banget hulang-hulang pun bingung ketika ditanya oleh dosen, lalu di situ pun si Matsui dibantu oleh Shisasa yang duduk di belakangnya. Nah, sejak saat itu si Matsui pun merasa kalau dirinya merasa hidup kembali karena sejak dia kecil dia selalu jadi orang yang terasingkan dan tidak pernah dipedulikan oleh teman-temannya di sekolah. Jadi dia ngerasa diperhatiin gitu guys sama si Shisasa gitu. Lalu setelah selesai kelas, si Matsui pun memberanikan diri untuk mengajak si Shisasa ngopi di warung sebagai balasan atas bantuan si Shisasa saat tadi di kelas. Dan si Shisasa pun langsung meliakan ajakan dari Shisasa tersebut hingga di satu waktu mereka pun ngopi hidung bareng dan di situ si Matsui pun malah kayak orang bego karena dia baru pertama kali jalan dengan seorang wanita. Lalu si Matsui pun mikir kalau dia seperti ini terus maka Shisasa bakalan bete dan pergi meninggalkan dirinya. Yang akhirnya si Matsui pun membicarakan masalah cara mengurus ikan sepat dengan baik dan benar hingga Shisasa pun jadi terbawa pengen ngurus anak ikan sepat. Nah, di situ pun Shisasa berjanji akan memberikan beberapa ikan sepat yang bagus kepada Shisasa ya. Lalu singkat cerita si Matsui pun membawa akuarium untuk Shisasa Shisasa namun sayangnya Shisasa udah pindah kosan. Hingga di satu waktu 11 tahun kemudian si Matsui pun masih tetap hidup sendiri namun dia tiba-tiba terpikir kembali untuk mencari keberadaan Shisasa. Lalu si Matsui pun menyewa seorang intel untuk mencari di mana Shisasa tinggal dan tak lama dia pun mendapatkan email yang memberi tahu di mana alamatnya Shisasa tinggal sekarang. Lalu singkat waktu si Matsui pun sampai di rumahnya Shisasa dan di sana dia pun melihat Shisasa yang sangat lesu sekali. Nah, yang paling menyedihkan adalah ketika mereka berpapasan namun Shisasa sudah tidak mengenali Shisasa lagi. Hmm... Nah, sejak saat itu Shisasa pun nyewa tempat untuk dia usaha ternak ikan sepat di dekat rumahnya Shisasa dan dia pun membuat patung manusia yang dibajuan seperti ketika Shisasa masih kuliah. Ya, tujuannya mah buat berpantasi ya ketika dia lagi pengen dikeluarin. Hmm... Lalu setelah itu si Matsui pun jadi suka mengintip Shisasa dari atas kosannya dengan menggunakan kamera. Nah, dari situ juga dia berhasil melihat keseharian Shisasa seperti ketika mengurus anak, lagi buligir termasuk ketika Shisasa lagi disiksa oleh suaminya. Nah, jadi suaminya Shisasa ini sangat kasar banget dan suka main ngebabuk aja ya sama nyabok kepada Shisasa. Singkat waktu Shisasa pun tanpa sengaja mengunjungi tokonya Shisasa dan disitu Shisasa pun menawari ikan dan akuarium gratis kepada Shisasa. Lalu setelah itu Shisasa pun membawa akuarium ke rumahnya Shisasa dan disitu juga si Matsui kepikiran untuk menuplikat kunci rumahnya Shisasa. Dan dia pun juga langsung memasang mikrofon di korek api suaminya agar dia tahu apa saja yang dibicarakan Shisasa dan juga suaminya. Nah, selain itu si Matsui juga sebulan sekali ngirimin bunga untuk Shisasa dengan menyembunyikan namanya agar tidak ketahuan. Lalu si Matsui pun mendengarkan kelakuan suaminya Shisasa yang sangat goreng adat banget hingga dia pun jadi gatahan. Hmm... Hingga di suatu waktu ketika beres simpen korek yang sudah berisi mikrofon tiba-tiba Shisasa pun pulang dan dia merasa kalau di rumahnya ada orang lain. Namun untung saja si Matsui gak sampai ketahuan sama Shisasa ya. Lalu singkat waktu suaminya Shisasa pun curiga karena ada yang ngirimin bunga kepada Shisasa. Nah, dari situ si suami pun semakin rundet dan juga sekaligus menikah Shisasa yang kebetulan si Matsui sedang ada di kolong kasur. Hmm... Nah, suaminya Shisasa ini kalau Nyiksa suka sekali yang nyuruh Shisasa ngelamot rundalnya ya. Namun, si Matsui tidak punya keberanian untuk keluar menolong langsung dan si Matsui pun masih memberikan selimut kepada Shisasa ketika Shisasa sedang pingsan. Nah, gara-gara itu Shisasa pun merasa kalau ada orang lain selain dirinya dan juga suaminya di rumah itu. Lalu singkat cerita Shisasa pun minta izin pulang kampung dulu kepada si suami karena ayahnya yang sedang sakit parah namun si suami tetap tidak mengizinkan Shisasa pergi yang bikin Shisasa pun gak tahan dengan kelakuan suaminya. Dan Shisasa pun langsung mencabuk si suami yang lagi dahar ya. Nah, disitu juga ternyata ada si Matsui yang bersembunyi sambil melihat apa yang dilakukan si suami kepada istrinya. Namun, lagi-lagi si Matsui tidak punya keberanian padahal dia udah bawa alat buat penyetrum orang. Hmm... Lalu setelah itu si Matsui pun langsung merasa nyesal dengan kebegoan dirinya tadi. Hingga akhirnya dia pun merasa kalau sekarang udah saatnya menolong Shisasa dan memberi tahu kalau orang yang selama ini seperti ada di rumahnya itu adalah dirinya sendiri. Namun pada saat itu Shisasa pun kabur dari rumahnya yang bikin si Matsui pun kehilangan jenjaknya Shisasa Namun Shisasa yang suka udut garpit pun tanpa sengaja membuokar kriket yang mudah diisi mikrofon sama si Mitsui Lalu dia pun nyoba-nyoba mikrofon tersebut nah dari situlah si Matsui jadi tahu dimana Shisasa berada. Namun tak lama setelah itu ada suaminya Shisasa yang nyusulin dan mereka pun langsung papukat gelut hingga Shisasa pun hampir modar dikerkep sama si suami. Namun untung saja Bogalakon alias si Matsui pun datang dengan menyetrum si suami dari belakang yang akhirnya Shisasa pun berhasil diselamatkan. Hmm Lalu setelah kejadian itu Shisasa yang penasaran dengan Shisasa pun pergi ke toko ikannya dan dia pun melihat banyak sekali foto dirinya dan juga membaca kalau Shisasa itu adalah teman kampusnya 11 tahun yang lalu. Nah setelah mengetahui semuanya Shisasa pun langsung mendatangi Shisasa yang lagi laporan kepada polisi dan akhirnya Shisasa pun senang karena Shisasa udah mengingatnya kembali. Dan film Under Your Bed 2019 pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Under Your Bed 2019 kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya jangan lupa subscribe like share dan juga komen jika filmnya ingin kita review nah pesan dari film ini adalah kalau suka sama seseorang mah mending ungkapin aja ya jangan dipendam kayak si Mitsui soalnya kan kalau udah diungkapin mah jadinya ngemplong gitu meskipun jawaban Shidoi terkadang gak sesuai sama harapan juga ya he he nah segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax